Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Buntang Delangit Kali ini saya akan coba Mbahas Ini ya untuk Jarkom keempat Yaitu Oh jarkom kelima maksud saya Untuk materi jarkom kelima Ini saya bahas Sedikit saja Untuk Ini ya Saya masuk dulu Untuk static routing Oke Nah di static routing ini Ini sudah saya buatkan Seperti ini ya tergantung Teman-teman sendiri Jadi semisal Static routing itu Untuk konteksnya yang ada di tukas 5 ini adalah Kita disuruh membuatkan 2 kali Subnetting ya Subnetting pertama itu Untuk PC ini PC mulai dari PC IP 1.2 Sampai IP 1.133 ini Jadi saya ini bikin 3 subnetting Sekedar info Untuk teman-teman Mungkin Jadi Gak harus terpacu Kalau menurut saya pribadi Itu gak harus terpacu Dari sini ya Misal PC nya teman-teman itu Ada Misal ada 6 Berarti harus 29 Kayak gitu Kalau menurut saya pribadi Itu Gak harus ya Kalau milik punya saya ini Untuk subnetting dari Routernya Dari router ini Saya menggunakan CIDR 26 ya Itu padahal 62 device Tapi saya pakainya yang 26 Ya Kalau saya Nanti misal Ada tambahan untuk router lagi Jadi gak usah ganti subnetting Kayak gitu aja sih Jadi kayak gitu ya Jadi gak Gak harus terpacu Untuk Ininya harus 9 Harus 10 Pokoknya Masih menerapkan Teknik subnettingnya Kayak gitu Jadi kalau ini 24 Harus Subnet maxnya harus benar Kayak gitu ya Penyusunannya Oke Jadi Di sini Untuk ini kalian subnetting dulu Teman-teman subnetting dulu Untuk PC nya Kemudian untuk routernya Juga di subnetting Nah Untuk ketentuannya Untuk PC itu subnetting kelas C Sedangkan untuk router Itu subnetting kelas A Untuk subnetting kelas A Sama saja Untuk mekanismenya Sama saja dengan subnetting kelas C Hanya saja Untuk yang diubah itu 3 digit ya Jadi 10.xxx ini Misal 640 sama 3 Ini akan diubah Seperti itu Nah di sini saya menggunakan Subnetting kelas A Nah Untuk pertama kali Misal ini Jadi bisa dilihat ya ini Nah di sini ada FA 4 Strip 0 Sampai FA 4 Strip 0 Berarti sama ya Misalkan saja Ini punya teman-teman Misal Masih belum Sudah di subnetting Tapi belum dikasih IP Seperti itu ya Bisa seperti ini Kita klik ya Ini kita sesuaikan Tadi kan di sini 4.0 ya 4.0 Nah Untuk di sini Ini kan FA 5.5 garis miring 0 Ini 4 garis miring 0 Nah ini harus Subnet Harus Apa namanya Untuk Satu kabel ini Harus dalam satu jaringan ya Untuk satu kabel Harus satu jaringan Sedangkan beda kabel itu Beda jaringan ya Jadi kayak gitu Maksudnya Untuk subnettingnya lah Seperti itu Tadi kan Di sini kita lihat Ini munculnya 5 Terus di sini munculnya 4 Nah itu Kita sesuaikan Fast ethernet 4 Di router 0 Itu harus sesuai Ini 10.6402 Di sini Sudah saya tulis di sini Mohon maaf Mungkin gak kelihatan ya Nah ini 10.6402 ya Terus di sini 10.002 Sekarang kita lihat Fast ethernet 5 10.002 Jadi seperti itu ya Ini untuk router 0 Itu kalian subneting dulu Di sini Untuk 4.0 Dan 5.5 Garis miring 0 Mohon maaf Kalau Lipet ya penjelasannya Kemudian kita Beralih ke router 1 Router 1 Router 1 juga sama Kayak gitu Nah ini kita sesuaikan Router 1 Di fa5.0 Dan juga di sini Berapa Fa4.0 Ternyata sama Nah kita cek Fa5.0 itu Dia 10 Harus sejaringan ya Ini kan 10.002 Harus 10.003 Kalau enggak 10.004 Atau berapa Kayak pokoknya harus Dalam satu jaringan Seperti itu ya Untuk subneting kelas A Nah untuk ini Subnet maxnya Sesuaikan dulu Sesuaikan Seperti Subneting biasa Teman-teman mungkin Sudah mengetahui ya Kemudian Jadi seperti itu Untuk satu kabelnya Harus satu jaringan Nah ini untuk Router 1 ya Oh sorry Untuk fa4.0 Kita lihat Nah disini 10.128.02 Ini subneting Untuk Jadi ini Subneting pertama Mohon maaf Ini jaringan pertama Ini jaringan kedua Ini jaringan ketiga Itu saya buat Seperti itu ya Nah ini Untuk router 1 Di fa5 Tadi kan disini fa5 Itu 10.128.02 Untuk ipnya Subnet maxnya Sebagai berikut Seperti itu ya Kemudian di router 2 Juga sama Disini merujuknya Dimana Fa4.0 itu harus Disini harus Satu jaringan Terus disini juga sama Fa5.0 harus Satu jaringan Seperti itu Itu untuk IP subneting Kelas A Untuk routernya ya Jadi Saya tidak menjelaskan Dari PC nya Soalnya itu Sudah ada di Pembahasan Sebelumnya Teman-teman Mesti sudah Mengetahui Menurut saya Untuk statiknya Untuk statik routing Atau melemparkan Hopenya Atau next hopenya Itu Teman-teman bisa Oh sorry Teman-teman bisa Melakukan Seperti Disini Nah disini Bisa pakai Perintah ya Bisa pakai Perintah yang Diajarkan oleh Beliau Atau Pak Johan ini Untuk materi Static routing Kita lihat dulu ya Bisa Menggunakan Codingan ini Oke Saya lihat dulu Nah disini ya IP route IP route Terus ini Apa namanya Jaringannya Jaringannya Berapa Jaringan yang akan Kita lemparkan Kemudian ini Subnet Max nya Berapa Lalu Ini Apa namanya Untuk 10.1.12 Ini adalah IP kelas A Yang ada di router tersebut Nah Agar teman-teman Gak bingung Sekarang akan Saya jelaskan ya Mungkin nanti Kalau ada yang bingung Bisa langsung Ditanyakan Seperti itu ya Semoga Semoga saya Saya bisa Membantu ya Ini misal Router 0 Akan saya sambungkan Ke router 1 Ini Kita masuk ke Static Nah ini kan Udah ada disini Sebelumnya Udah ada 2 Ya disini Saya lempar Ke sini Ke 0.3 ini Ke router sini Dan router 1 Ini misal Kita hapus dulu ya Kita hapus dulu Untuk Sebentar ya Oke kita hapus dulu Kita remove Kita remove Kita coba dari awal aja ya Coba dari awal Jadi untuk network Disini Jadi router 0 Ke router 1 ya Untuk network itu Untuk network itu Yang mana Network itu IP yang Ada di PC kalian Itu akan Dilempar kemana Kesini kan IP 192.168.1.130 Ini IP PC nya ya Untuk IP network nya itu 192.168 Ini untuk milik saya ya 1.128 Ini mungkin Teman-teman udah tau ya Ini IP network Untuk jaringan Yang ada di PC nya ya Ada di switch lah Untuk subnet max nya Ini sesuaikan Subnet max itu yang mana Subnet max itu Ini ya Maaf Subnet max nya itu Sebentar Saya coba disini Untuk Ini ya Garis miring 26 Subnet max nya itu Subnet max yang digunakan Di routernya Yang digunakan Routernya ya Bukan subnet max yang ada Di PC nya ya Coba kita Cek aja Kita cek Subnet max nya ada Di PC Ini pakai IP configuration Nah ini Ini pakai 192 ya Kita coba Lihat dulu Oh ini juga sama 192 Sebentar ya Lihat dulu Untuk kelas C Oh ini Oh mohon maaf Mohon maaf Oh iya salah salah Sorry sorry Maaf Jadi Untuk Oh iya Mohon maaf disini Saya menggunakan Untuk Untuk IP Router Kelas A Yang saya gunakan Subneting nya itu Saya menggunakan CIDR Yang Ini ya Mana ya Mungkin yang Kita lihat dulu Kita lihat lagi Saya Agak lupa soalnya 15192 00 ya 192 00 Nah ini Oh iya Saya pakai Yang ini ya Saya pakai yang ini Subnet jaringan nya 3-4 Ini bebas sih Sebenarnya Teman teman bisa pakai yang Ini juga bisa Bebas juga Saya pakai yang ini Jadi Si IDR nya 10 ya Nah untuk Untuk router Disini kita balik lagi ya Mohon maaf Tadi mungkin Agak ke Agak Menyimpang ya Jadi ini Untuk network nya Kita sambungkan Router 0 ke router 1 Network nya itu Pakai Router Pakai yang akan kita Kita sambungkan ini Jadi kita akan Nyambungkan 192 1.5 ini Semua ini Switch 0 ini Ke switch 2 ini kan Jadi 192.168 1.128 Ini Network yang ini Network nya itu Pakai Network yang ini ya Sorry Tadi Ada kesalahan Jadi sorry Pakai ini ya Jadi 255 Titik 255 Titik Kita lihat lagi Oke Ini ya Kita kopas aja Copy paste Kita balik lagi Disini Begini ya Begini Untuk next hop nya Ini baru kita pakai ini 10.6403 10.64.03 Jadi seperti itu ya Oke Sekarang kita add Oke disini Sudah nambah ya Perintahnya sama kan Kita lihat IP root Dengan network Sekian Kemudian subnet Mark sekian Kemudian dengan Next hop nya Ini sorry Next hop nya Atau Static route nya Atau subnetting yang ada di route nya Seperti itu Ini baru kita tambah ke sini Sekarang kita tambah ke Router 1 Router 1 itu Ini kita hapus ya Ini Next max Net max nya sama Soalnya kan Ya sama semua ini Ini Kalau 66 milik saya Berarti Network nya ini 192.168.1.64 ya Kalau saya dikurangi 2 Soalnya untuk 65 itu Saya pakai gateway Saya bikin gateway Terserah untuk teman-teman Bisa dibikin gateway atau tidak Untuk next hop nya Ini baru kita bikin 10.003 ya 10.0 0.0 Kita add Oke udah selesai Itu untuk routing nya Nah untuk yang lain Bisa kalian sesuaikan sendiri ya Jadi Ketika menyambungkan ke router 0 Kalian harus Menyambungkan ke Subnet max yang ada di PC nya Kemudian Network nya Kemudian IP yang ada di router ini Kemudian Itu baru kita sambungkan ke router 2 Belum kita sambungkan ke router 1 Juga sama langkahnya Kita sambungkan itu untuk Next hop nya itu adalah 10 Kita klik aja ya Biar gak bingung Untuk next hop nya itu adalah 10.03 Dan juga Ya itu ya 10.03 Dan juga 10.064 Kemudian untuk Max nya itu sama semua Kemudian Ini max untuk kelas C ya Bukan untuk routernya ya Kemudian Network nya itu Kita sesuaikan Network per Subneting nya itu Berapa Kayak gitu Bisa dilanjutkan Nah Kita cek pake PDU Pertama kali pasti Oh iya ini Udah Pernah aku coba ya Soalnya Mungkin Sebentar ya teman teman Mungkin Bisa kita Oh Mungkin Akan aku save aja Kalau pertama kali Ngebuka itu Biasanya Akan gagal ya Bentar Akan saya coba disini Tes Mohon maaf ya Tes Ntar Tapi kalau Kalian Ini Kalian ALTS Atau Power cycle device Atau mengembalikan itu Nanti pengaturan Statik nya akan hilang Jadi makanya Ini daripada hilang Mending aku save aja Nanti aku buka lagi Hasilnya akan sama Ini ya Ini tes paket Oke Kuper cepat Nah ini Ini kan Akan gak hapus ya Nah tadi kan Udah kita pasang ya Udah kita Static routing Kita klik disini In progress Akan violet Kita coba lagi Kita coba lagi In progress Akan violet Itu kenapa sih Itu karena Path discovery ya Namanya Path discovery Atau Bisa kita tulis Seperti ini ya Path Path discovery Kalau gak salah Seperti ini ya Mohon maaf Kalau ada kesalahan Path discovery Seperti ini Itu Dia mencari ARP itu Masih mencari Mencari Nanti bisa Disimulation Ya ini Untuk mempersingkat aja Ini bisa Disimulation Jadi Dia mencari dulu Untuk dua kali itu ARP nya Masih belum Sampai disini Jadi kita Kirim terus Sampai Sukses Seperti itu ya Kalau udah sukses Nanti Bisa langsung Seterusnya Akan sukses Seperti itu ya Oke Kita lihat dulu Nah ini udah sukses Sekarang kita delete Disini Kita kirim lagi ya Nah ini udah sukses Semua Untuk sukses Di Ini Sambungan Switch 0 Eh mohon maaf Router 0 Dan router 2 Sekarang kita coba di Router 0 Dan router 1 Nah itu bakal Violet valid juga Seperti ini Itu gak masalah Itu memang Dia lagi Path discovery Atau nyari Jalurnya Masian Kayak gitu ya Kita Isi Terus sampai Dia sukses Seperti ini ya Jadi seperti itu Untuk Jadi Kesimpulannya Untuk PC nya itu Subneting kelas C Untuk router nya Subneting kelas A Lalu Untuk static routing nya Biar teman-teman Gak bingung Itu kalian bisa Gak usah pake CLI Soalnya ini Di tugas ini Kita lihat Itu pake Nah disini ya Tugas digumpulkan Dalam format paket Jadi Teman-teman Gak usah Gak usah apa ya Gak perlu Gak perlu bingung Kan ini Kalau pake CLI Atau maupun Gak kan Sama aja Nanti hasilnya Ada static routing Ya kayak gitu Menurut saya Lebih enak Di config ini sih Daripada Di CLI nya Kayak gitu ya Jadi Seperti itu Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax